Pemirsa suasana duka menyelimuti keluarga salah satu korban jatuhnya pesawat latih di daerah BSD Tanggerang Selatan yang dikeluarga dari Pulau Darmawan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah hingga malam hari ini saudara, kerabat, dan tetangga berdatangan ke rumah duka. Dari pantauan langsung di rumah duka keluarga almarhum Pulau Darmawan di Desa Ngasem RT10 RW02, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, keluarga, kerabat, dan tetangga sekitar terlihat berdatangan untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Paman almarhum Sukro Partono menyebut, pihak keluarga yang berada di Kabupaten Semarang mengaku baru menerima kabar meninggalnya almarhum dalam insiden kecelakaan pesawat pada pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga seakan tidak percaya jika almarhum yang diketahui bekerja sebagai pilot di perusahaan sawit meninggal dunia. Sejauh ini dari informasi yang diterima oleh pihak keluarga, jendasa almarhum masih dalam proses pengurusan di Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk dipulangkan. Meski belum diketahui secara pasti, pihak keluarga memperkirakan jendasa almarhum yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Dari pasangan Juliati dan Mahyanto akan sampai di rumah duka pada besok pagi. Kita menginformasikan bahwa sekarang kondisi jenazah ponakan saya masih di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta. Sambil menunggu hasil pemeriksaan dari KNKT atau Komisi Komite Nasional Keselamatan Persuotasi, kemudian nanti dari pihak Polri bagaimana akhirnya kami nanti masih menunggu pengiriman jenazah dari Jakarta ke Bandungan sini. Karena ini masih tak bisa komunikasi dengan saudara di Jakarta, ini menunggu hasil pemeriksaan. Jadi belum bisa dipaksikan ya Pak? Iya, jadi Polri tadi juga menjawab, insya Allah kalau lantar besok pagi bisa sampai ke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.